yo bro bro semuanya ketemu lagi bersana gua Ucov di GTA 5 real life nya ya bro bro oke pada hari ini kita bakal lanjutin lagi mau cari rumah ya cari rumah yang gua maksud gitu ya bro tapi ini aku balik lagi ke rumah gua yang kemarin ya ini karena belum dapat rumahnya cekan kemarin itu mau belikan tapi enggak ada itu enggak dijual mahal ya bro jadi ya udah lah ya Oke jadi kita pada hari ini langsung saja mau cari rumah lagi dan kemarin gua udah ditelepon sama si siapa tuh si temennya gua lah pokoknya ya itu gua temen SMA leber gua lupa namanya gua itu udah ditelepon ya ditelepon terus diada disarankan buat beli rumah itu ya bro dan rumah itu gua belum masih belum lihat tapi gua udah beli woy dan gua sekarang dan sekarang gua udah ngirim uangnya ya ke dia dan uangnya itu random aja gua ngirimnya coy karena gua banyak sekali ngirimnya ya jadi karena gak ya gua orang kaya ya ya maaf maaf nih maaf maaf ya ya iya bro tapi sebelum kita berangkat ke menuju rumahnya tadi ya bro tapi gua nih belum mandi ya ini kan pagi nih masih nih ini matahari aja masih baru disini coy jadi gua mau mandi dulu dah ya Oke kita bakal mandi buah oke waduh kok kotor ya Aduh tapi kita lihat di bawah nih Aduh rada-rada kotor ya di bawah sini ya Oke kita udah mandinya udah culup gitu aja ya dan juga gua mandinya pakai baju coy ya jangan ditiru lah ya jangan ditiru coy ini kok nggak naik-naik dah Oke sip kita udah mandi tadi sebentar lah ya Oke sip dan kita bakal keluar Oke cop baik-baik ya cop disini cop nih jadi rumah lu lagi cop kemarin nggak jadi gua berinnya ya karena gua eh jadi hari ini gua numpang nginep ya hari ini karena kemarin belum dapat rumah coy Oke dan sekarang sini video gua dikirimi mobil ya bro dikirimi mobil sport yang sangat-sangat mantap ini coy waduh kita bakal pakai ini ya dan ini gua gua beli ya bukannya gratis ya gua dikirimin ya gua ini dibeliin abu kan gua gua beli sendiri coy tapi gua langsung delivery gitu ya dan mereknya apa nih Prozen Progen jadi Prozen ya Aduh Oke jadi kita ini isi dalamnya kayak gini ya terus kita lihat map dulu ya rumahnya ini kan udah menjadi istana gua kan jadi ini dia ya ini rumahnya nih Oke ini yang bentuk istana ini ya bro kita bakal menuju ke sini ya oke lumayan jauh ini perjalanannya ya nih berapa kilometer ini ya kira-kira Aduh lumayan jauh lah ya oke oke langsung saja kita berangkat dan by the way kalian apakah suka gua ucok versi ucok kayak gini ya ya bro silahkan komen dibawa ya karena gua baca kemarin ya gua baca di channelnya riki ya kalian banyaknya suka gitu loh Apalagi pe gua persen kayak gini ya bro mantap sekali kalau kalian suka ya mantap oke dan itu midi mobil support juga sport Waduh lebih sport gua anjay Oke dan Aduh Jadi gue masih ugal-ugalan ya bawa mobilnya Dan by the way Untuk episode selanjutnya Kalau gue udah dapet rumah berarti kita maunya Enaknya apa nih ya Nanti kalau kalian ada saran Silahkan tulis di komen bawah Banyak yang komen buat gue ngeternakin Menternak sapi Dan lain-lainnya ya Tapi itu salah baca gue ya Salah video ya Gue bacanya di GTA Zombie Oke di GTA Relive juga nanti gue bisa Buat memelihara sapi Menternak atau apa ya Namanya juga GTA Relive ya Jadi ini adalah kisah nyata Santai coy Lalalalalala tangannya Tangannya gak dijaga Kampret dah Oke langsung saja bakal gue skip aja ya Jadi gue langsung menuju rumahnya sana Kalau mudah-mudahan bagus ya Jadi gue bakal speed up aja ya Mungkin posisinya kayak gini aja deh ya Oke langsung berangga Terima kasih Oke ya bro-bro Kita udah deket sampai sama rumahnya Nah ini dia Ternyata rumahnya ya Oke disini Btw rumahnya ini dekat pantai ya bro-bro Widih mantap coy Rumahnya minimalis ya Sesuai yang gue mau ya Karena gue capek coy Ngebersihinnya Kalau terlalu lebar rumahnya Oke jadi kita bakal letakin mobil gue disini dulu Oke set dan kita bakal turun bisa gak Widih bisa turun dong Karena ini Waduh gue kira tadi bakal mentok sama pintunya coy Widih Karena pintu mobil gue Ke atas dong mamang Mantap coy Namanya juga mobil banget Oke jadi Kita ini udah sampai Widih Kondisinya masih Kinculong ya Cuman disini doang nih Lecet tadi nih ya Sedikit ya Dan kalian liat ya Perkembangan mengumudi gue Udah mantep lah ya Kalian liat tadi ya Di speed upnya Dan disini gue juga udah Beli Beli beberapa mobil ya Untuk disimpan nih coy Tiba kalian liat sendiri nih Ini kaca atau apa nih Oh ini oke Oke ini kaca ya Jadi kita bisa lewat sini ya Ini btw kok diparkirin Sempit amat kayak gini ya Oke dan disini ada mobil sport 1 Dan mobil klasik Jaman dulu ya Ini oke Dan sip kita bakal review rumahnya dulu ya Dan disini ada gambar kesukaan gue Seperti yang di rumah dulu tadi ya Oke sip Dan disana langsung view nya langsung ke pantai Coy Mantap jiwa dah Oke dan kita liat keseluruhannya dari depan dulu dah ya Oke kita coba liat ke depan dulu Hati-hati ini Nanti ketabrak orang nih Oke kita bisa diri disini nih Nah tanpa ketabrak ya Oke mantap coy Wih di depannya ada air mancur ya Aduh oke mantap Kita liat view nya dari samping dah ya Wih di mamang Mantap Oke ini ada tiang nya juga disini ya Itu buat ada teras disebelah sana coy Oke kita liat coba disebelahnya Sebelah sini lagi ya Disebelah kanannya ya bro Wih di coy Hohoi naik sekali Naizu naizu Oke dan kita dari depannya masuk kayak gini ya Oke sip Mantap Jadi kita bakal review dari tadi Sudah dari parkiran ya Dari parkiran ini kita bakal masuk lewat sini nih Oke dan kita ke sebelah kiri dulu deh Kita disajikan ruang untuk santai-santai lah ya Rebahan nih Rebahannya bisa disini Dan ini karpetnya ya Oke ini gue juga baru tahu ya Ini Ada motor ya disini ya Oke ditempatin disini ya Motor yang gue beli kemarin Oke kita naik dong Mobilnya nyala gak Oh nyala Nyala ternyata Oke 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 dan kita lepas helm dulu Sip Dan kita bakal udah tadi ya review di sebelah sini ya Rumahnya minimalis aja Tapi mantep coy Ini mahal coy Udah di pinggir jalan Di pinggir pantai Ini ya Kalau kena tsunami langsung mati gue Aduh Oke dan kita bakal ke view sebelah kanannya ini Oke ini adalah ruang Apa ini ya Di desain sama orang ini Ruang meeting mungkin ya Dan sini ada laptop-laptop gue yang gak kepake Dan sini awal Coba kalian liat ini ada apa coy Ada apa nih Duit gue coy Mungkin lebihan ya Gue Ngirimnya Orang kaya Orang kaya Ya bro bro Duitnya banyak dong Oke dan sini juga laptop Gue ada tiga ya kan Ini kalau dibeliin laptop Banyak amat Gue buat apa juga Oke dan disini ada buah-buahan Gak kepake juga Dan sini tembus ke parkiran Tadi langsung ya Dibuka aja Ruangannya ya Dibuka ya Disini gak ada nyamuk juga Oke dan ini BTW Gue Di bawah sini ada ya Di bawah sini ada lagi Ini jalan Kita coba ke sini dulu Oke kita bakal ke bawah ya Dan di sebelah sini Ada ruang keluarga ya Ini mungkin Wah oke ada laptop lagi Dan ada Uang gue yang lebihan ini ya Waduh gue Soalnya transfernya sembarangan ya Dan sini ada laptop lagi Dan uang gue sembarangan ya Mungkin terlalu banyak ya Jadi gue uangnya diletakin sini ya Bro bro Waduh Orang kaya Oke dan disini ada TV Berapa inchnya Ini mungkin 64 inch ya Dan disini ada speaker-speaker lainnya Dan ada juga DVD Disini sofa untuk duduk Dan ini ada Ini apa ini Ini mungkin sofa lipat ya Oke buat duduk Nyantai-nyantai Buat langsung ngeliat Arah pantai sana ya Bro bro Mantap Gila coy Oke dan kita bakal naik ke lantai duanya Ada ya Ada apa di lantai duanya coy Oke di lantai sini Oke dan disini ada apa lagi Ada Wah orang kaya Oke dan disini Buat nyantai-nyantai lah ya Buat ngeliat jalanan sana Yang suntuk Dan disini ada komputer lagi Buat mengerjakan Ada mungkin tugas Atau ngirim uang gue Yang sangat banyak gitu ya Dan disini ada yang Pilarnya di bawah tadi ya Yang Ada Pilarnya di bawah Dan disini ada laptop lagi Oke gue letakin luar Sengaja ya Buat Kalau ada orang yang mau ngambil Silahkan ambil ya Orang kaya Oke dan disini Ada juga buku-buku Yang sering gue baca lah ya Oke dan disini Ada laptop lagi Dan disini ada duit ya Kalau ada orang perlu duit Silahkan ambil ya Orang kaya Aduh oke Dan kita udah review ini Dan disini ada apa lagi coy Ada duit lagi Orang kaya Laptop lagi Banyak amat ya gue Laptop ya Dan di luar sini ada apa lagi Ada duit lagi Orang kaya Dan disini Oke disini Kita bisa Ngeliat view Seperti disana ya Oke dan disini Ada sofa Dan Buat nonton TV lagi Iya ini mungkin TV nya Lebih besar daripada Di bawah tadi Dan disini ada TV lagi coy Nani Oh dua ya Oh dua ya TV nya Oh ini buat terbahan Iya buat terbahan Disini buat tidur ya Oke safe Kita Oke dan disini ada Apa lagi coy Nih kalian lihat nih Ada apa nih Ada dolar lagi Orang kaya Oke dan disini Buat terbahan ya Untuk memper Gelap kulit Bisa disini Arah bahan langsung Lihat arah sana coy Wede Birunya langit Yang sangat indah Oke safe Dan disini kalian lihat Ada apa lagi Laptop dan Uang lagi coy Berhamburan sekali Aduh Dan disini ada Oke TV nya Belum dihubungkan ya Karena ini rumahnya baru Mungkin Dan disini uangnya ya Sengaja di dalam Ketaki di luar Oke safe Dan disini kita bisa Ngeliat view Wede Itu ada Air mancurnya ya Air mancurnya ini Dari emas ya Airnya dari emas Aduh Sombong amat Gua anjay Oke deh ya bro Oke ini jadi rumah Baru gua Nantinya Gua bakal tinggal Disini aja Lagi ya bro Jadi Untuk episode Episode selanjutnya Bakal gua lanjutin Mulai dari sini aja Ya bro Mantap sekali coy Oke Sip Dan ini udah Menjadi rumah Baru gua coy Mantap jiwa Oke ya bro Sekian dulu video Pada hari ini Terima kasih pada kalian Yang sudah nonton Kegiatan gua Pada hari ini Yaitu GTA Reliefnya Jadi ini adalah Rumah baru gua Dan di belakang Kalian Sendiri coy Orang kaya Aduh jadi kesel Gue Jangan Kalian jangan kesel ya Ngeliat muka gua Kayak gitu Dan ini Adalah penutupannya Gua disini ya Biar keliatan Orang kaya Ya bro Oke Jadi mantap sekali Jangan lupa Like Like Share Dan subscribe Video Di video ini Dan pantengin terus Channelnya Si Ricky Rahman ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Di GTR Relive Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa